Banyak tanaman dan juga bunga, kayak bunga kamboja gitu lulur bermekaran yang di makam bongcino atau makam orang terkaya ya itu pemuda sedang cangkruan atau nyantai-nyantai kayak gini wapi lulur, lokasi ini wapi indah dan sangat sedap dipandang gitu lulur kayak gini, besar ya besar sekali ternyata banyak gundukan sampah ya nah itu lulur itu kayak gunung sampah ya iya coba kita kesana ya lulur ya menyusuri perjalanan ini katanya itu dijaga tiga sip yang di makam ini nama jawanya tadi itu pak halim gitu loh tuh ada simbol dari jin dan yang jadi simbol-simbol bagi teman-teman kayak simbol hitam dan putih nah keseimbangan hidup kita ya keseimbangan alam antara laki-laki dan perempuan dan satu jodoh gitu lulur yang disebut tadi simbolnya itu nah kayak gini lulur ini lokasinya yang di makam pak halim ini makam ini ini lulur mana mas oh bagus sekali lulur ini pemakamannya bagus sekali ya besar sekali namanya juga orang terkaya ya ini banyak orang anak pengunjung berfoto-foto atau pose ya kayak gini ini lagi nyantai-nyantai gitu nah nyantai-nyantai coba kita tanya pengunjung dari mana di pengunjung dari mana dalam Merican Kediri sendiri kenapa tertarik berkunjungnya sini ya karena sepot fotonya bagus sepot fotonya bagus itu keterangan dari adik-adik ini nah itu mengambilkan gambarnya coba kita kesana ini juga dari Merican juga Merican orang Kediri juga ini buat sepot foto-foto yang di Bong Cino atau Big Boss dari dari PT Gudang Garam Kediri TBK buat sepot-sepot ya itu anak adik-adik apa ya mas kayak botol-botol gini ya ini pengunjung dari mana mas Kediri juga ya ini mas oh Kaleombo ini Kaleombo ini adiknya Dardi juga Kediri itu ada penjaganya dapat satpamnya katanya digasip gitu yang di makam Bong Cino gak gitu lor itu penjaganya ada satpamnya lor ini ada penunggunya atau penjaganya ini penjaganya sangat ketat ya soalnya tadi informasinya itu sampai jam 6 tutup gitu lor ini kayak kayak arca apa patung dewa apa masih mas dewa apa ini dewa apa oh gak loh ini kayak arca singa ya kayak singo ya iya kayak singa gitu lor ini arca singa 2 yang di depan gerbang kita bisa masuk ya lor cuma merview di luar saja ya soalnya ini penjagaannya sangat ketat coba kita ambil gambar dari sini ya ternyata kayak gini lor ternyata memang apa sangat ketat sekali dijaga tiga sip sisi makamnya sebelahnya mana mas gak tau oh masnya juga gak tau pokoknya makamnya itu dekatnya situ entah itu yang mana kita gak tau ini memang kalau buat cepat foto-foto memang bagus ya lor rifle-reflinnya itu kayak yang di Tionghoa gitu lor iya mas ya kayak yang di Tionghoa memang sangat megah kalau dipilih itu sangat megah yang dimakam ini itu satpam misalnya lor ini bergantian itu Pak Satpam yang menjaga makam Pak Halim kelihatan bagus ya mas ya dari Gunung Klotok ya Gunung Klotok atau Gunung apa itu Gunung Klotok ikut nganjuk ya Kediri Kediri apa Kediri Kota Kediri Kota ternyata Gunung Klotok ikut Kediri ya bukan ikut nganjuk lokasi ini kita menghadap langsung dekatnya dekatnya apa itu Gunung Klotok bener ya Kulon mana Kulon oh itu lor sana arah Kulon atau Arab-Arab berarti ini menghadap ke timur ya mas ya menghadap ke timur dari pintu gerbangnya pintu gerbangnya sangat istimewa ya lor relief-reliefnya itu ada ular naga itu ya simbol-simbol dari kayak ular naga ya mas ya relief-reliefnya itu itu bagus lor memang buat sepot-sepot atau pembuatan film ini sangat bagus lor bagus sekali nah ini makam Bong Kino tadi ya Pak Halim tau Big Boss situasinya kayak gini coba kita dekat lagi ya kamera kita itu anak-anak tadi sepot foto memang bagus lor relief-reliefnya misalnya ini kayak gini itu Gunung Kloto kemungkinan itu lor kemungkinan ya kemungkinan itu makamnya dari Boss Big Boss atau Boss Besar dari PT Gudang Garam TBK Kediri gitu kayak gitu kemungkinan itu memang penjagaannya ketat ya itu tadi satpamnya luar biasa ya lor kita mengelilingi mengidari lokasi ini ternyata kita tadi tidak sia-sia ya mendapatkan relief-relief atau sebuah bangunan dari model-model kayak Tionghoa gitu lor luar biasa itu itu relief-reliefnya kayak relief-relief Tionghoa kayak gini coba kita melangkah ke sana itu lor itu makam-makam bong-bong semua itu lor makam semua luar biasa nah itu tempatnya penjaganya atau satpam yang menjaga sangat ketat sekali ya namanya juga orang tergak ya dijaga satpamnya ada penjaganya gitu lor memang luar biasa bus dari PT Gudang Garam ini sangat luar biasa dan juga terjaga dan masih diururi dan dilestarikan bagi teman apa bagi saudara kita Tionghoa gitu ternyata relief-reliefnya yang di sana itu juga bagus sekali ya itu ada relief naga dan juga relief apa itu naga bagus lor memang model-model Tionghoa gitu lor namanya juga keturunan ya masih masih dilestarikan oleh keluarga dari bos kudeng 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 itu Pak Halim semoga Pak Halim semoga diberi keselamatan sampai akhirat nanti amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan semesta alam gitu aja lor kita kita review disini tidak ada unsur lain ya atau kita cuma menunjukkan teman-teman ini makam terbesar atau makam terkaya orang terkaya di Indonesia yaitu tadi bos PT Gudang Garam Pak Halim Harikata Rahayu Salam Buda Merah Selamat menikmati